Halo Badminton Lovers, Indonesia menurunkan pasangan kombinasi baru Fajar Alfian Daniel Martin pada permat final Thomas Cup 2024 saat menghadapi Korea Selatan di Hightech Zone Spot Center, Chengdu China, Jumat 3 Mei 2024. Fajar Alfian Daniel Martin tampil mengejutkan saat menghadapi Ki Dongju dan Kim Wonho yang juga merupakan pasangan debutan pada Thomas Cup 2024 itu. Fajar Alfian Daniel Martin menang 2 game langsung 2-1-12 dan 2-1-13. Kemenangan ini memastikan langkah Indonesia ke semifinal setelah menang dengan skor 3-1. Yang pasti senang bisa menyumbang poin kemenangan untuk Indonesia. Masih teringat saya dan Daniel kalah oleh Korea di Asian Games tahun lalu dan hari ini kami bisa membalasnya, kata Fajar dalam siaran resmi PBSI. Tak ada pesan khusus dari saya untuk Daniel saat mau main tadi. Malah Daniel yang memberi tahu saya tentang kebiasaan pasangan Korea karena dia bersama Leo sudah bertemu sebelumnya, ucap Fajar. Seperti sudah diprediksi sebelumnya, Indonesia memang memasang target meraih 2 poin dari sektor tunggal dan 1 ganda. Korea Selatan memiliki keunggulan pada sektor ganda karena ada Kang Min Hyuk dan Seo Song Jai yang merupakan juara dunia 2023. Ki dan Kim juga tidak bisa diremehkan karena mereka mengalahkan Liu Yuchen dan Oh Suonyi pada fase grup melawan China. Semuanya yang memutuskan adalah pelatih untuk berpasangan dengan Daniel. Memang ada diskusi tentang opsi-opsi pemilihan pasangan untuk mencari formula terbaik. Ini jadi bagian dari strategi, kata Fajar. Fajar Daniel mengawali game pertama dengan sangat meyakinkan. Permainan depan net Fajar sangat solid dan bersih. Ditambah, Smash menggelegar khas Daniel dari area baseline yang siap menyapu semua umpan serangan dari Fajar. Sempat ketat di awal Fajar Daniel, mulai menemukan ritme permainan mereka sampai unggul kelak 11 sempat. Flik serve dari Daniel benar-benar mengecoh dan beberapa kali menghasilkan angka. Setelah jeda interval, Fajar Daniel semakin menggila. Duet dadakan ini benar-benar tampil cepat dan agresif menyerang serta menyeramkan. Sekali salah memberikan pukulan ke arah Daniel, maka berakibat Smash keras yang sulit dikembalikan. Fajar Daniel mengantongi game pertama dengan skor 2-1-12. Adapun di game kedua, tempo permainan cepat masih diterapkan oleh Fajar Daniel. Mereka menguasai pola permainan dengan sangat baik. Walau beberapa kali, rotasi masih miskomunikasi, tetapi kemistri dan penjagaan mereka untuk melihat celah lawan sangat tajam. Fajar Daniel unggul jauh 8-3 hingga membuat pasangan Korea yang kemarin mengalahkan Liu Yuchen dan Aung Suwanyi dari China tak berkutik. Daniel masih melakukan beberapa kesalahan sendiri. Fajar yang lebih senior mengarahkan dengan sabar dan menyuruhnya untuk tetap fokus hingga interval 11-7. Setelah interval, Fajar Daniel semakin menggila. Lagi-lagi serangan mereka sangat jitu memecah pertahanan lawan. Flakesurf Daniel juga kembali membuat lawan mati langkah. Smash-nya pun benar-benar tak ada obat. Fajar Daniel unggul 17-11 dan akhirnya merengkuh kemenangan. Sementara itu, posisi Indonesia yang unggul 2-1 menambah motivasi Daniel untuk menyumbang poin. Kami berdua di latihan sudah sering berpasangan. Tadi tidak ada canggung. Yang ada, kita saling mengingatkan dan saling melengkapi, kata Daniel. Pada babak semifinal, Indonesia akan bertemu dengan Taiwan yang lolos setelah mengandaskan Denmark 3-1. Pada semifinal, kami akan bertemu tim Taiwan. Mereka tadi bermain bagus sangat all out. Bisa menang atas Denmark. Kami harus lebih menyiapkan. Apalagi ganda-ganda mereka juga sering diacak pasangannya. Tutur Daniel. Sampai jumpa di video. Sampai jumpa di video.